Selamat datang di berita Arema dan Sepak Bola. Kali ini tim WI Aremania akan merilis beberapa Trisula mematikan yang akan digunakan Arema FC di kompetisi BRI Liga 1 2021-2022. Di urutan pertama ada nama Dendi Santoso, Carlos Fortes, dan Deddy Setiawan. Formasi triulini depan Dendi Santoso, Carlos Fortes, dan Deddy Setiawan ini berpeluang besar menjadi opsi utama pelatih Eduardo Almeida. Jam terbang yang tinggi membuat ketiganya tidak diragukan dalam permainannya. Opsinya, Carlos Fortes akan ditempatkan sebagai penyerang tengah dengan memanfaatkan tinggi badannya untuk berduel menyambut crossing-crossing manja dari Dendi Santoso dan juga Deddy Setiawan. Di urutan kedua ada nama Kushe Dahari Yudo, Muhammad Rafli, dan Febi Eka Putra. Trio Kushe Dahari Yudo, Muhammad Rafli, dan Febi Eka Putra bisa menjadi pilihan menarik bagi pelatih Eduardo Almeida. Trio ini akan sangat bertumpu pada kecepatan kedua sayap dalam melakukan tusukan serangan. Pada sayap kanan bisa ditempati Yudo yang punya determinasi tinggi dalam menusuk jantung pertahanan lawan. Sedangkan pada sayap kiri akan ditempati Febi Eka yang bagus dalam melakukan dribble dan juga cutback. Sementara Rafli yang unggul dalam positioning akan siap sewaktu-waktu memanfaatkan bola yang mengarah ke mulut gawang. Di urutan ketiga ada nama Ridwan Tawainela, Tito Hamzah, dan Bramantio Ramadhan Heriansyah. Jika dua trio lini depan sebelumnya berhalangan tampil atau dalam performa terbaik mereka, maka pelatih Eduardo Almeida bisa memilih opsi lini depan berjiwa muda. Di antaranya ada nama seperti Ridwan Tawainela, Tito Hamzah, dan Bramantio Ramadhan Heriansyah. Dalam formasi lini depan ini, Tito dan Ridwan bisa bertindak sebagai penyerang sayap dengan kemampuan mereka dalam mengiring bola. Lantas, Bramantio akan lebih tepat jika dimainkan sebagai false name di mana si pemain bisa bebas berkreasi di posisi second striker untuk memancing pergerakan back lawan. Nah, itu tadi beberapa Trisula Arema FC yang akan digunakan Arema pada kompetisi Liga 1 2021-2022. Menurut kalian, manakah Trisula Arema FC yang akan digunakan coach Eduardo Almeida di kompetisi Liga 1 tahun ini? Silahkan komen di bawah ya! Nantikan update berita-berita tentang Arema dan sepak bola. Salam satu jiwa, Arema!